Jadi kita harus mengenal ya, setanting itu gejalanya seperti apa Yang pertama adalah Anak itu pertumbuhannya tidak sama dengan usia sebayanya Dengan usia yang sama Jadi anak misalkan satu tahun, temannya satu tahun Nah, pertumbuhannya nampak tertinggal Pertumbuhannya Nampak tertinggal Yang kedua, kemampuan Kemampuan kognitifnya juga tertinggal Misalkan terlambat latihan bicara Terlambat berjalan Nah, itu juga patut diwaspadai Walaupun, jadi gini Stanting itu kerdil Tapi tidak semua kerdil itu stunting Jadi kalau ada anak pendek Nah, belum tentu stunting Tapi kalau stunting, pasti pendek Atau bisa juga kalau pendeknya sih enggak Ternyata kemampuan kecerdasan kognitif Daya ingatnya yang terganggu Misalkan Bisa saja Nah, untuk menegakkan diagnosanya Tentunya tenaga kesehatan Bisa ke puskesmas Ketemu Atau mungkin di tingkat desa Ada bubi dan desa Ada perawat desa Kemudian nanti Ada dokter di puskesmas Nanti kemudian bisa ke dokter spesialis anak Itu untuk menegakkan Diagnosa stunting Sampai jumpa di video selanjutnya